selanjutnya untuk kalimat majemuk bertingkat itu kita bisa lihat ya disini predikatnya itu memang ada dua cuman dari polanya itu berbeda seperti kalimat majemuk setara yang ada di kotak warna kuning ini yang disini ini predikatnya kan sejajar atau setara sementara kalau predikat yang di kalimat majemuk bertingkat itu ada dua macam nih ada yang di atas dan ada yang di bawah bukan dua macam maksudnya predikatnya itu ada yang di atas dan ada yang di bawah kenapa bisa kayak gitu? karena sejujurnya untuk kalimat majemuk ini kan sudah dijelasin disini bahwa kalimat tersebut itu tersusun dari induk kalimat maksudnya induk kalimat itu adalah kalimatnya itu kedudukannya tidak ada yang di atas dan tidak ada yang di bawah Tito menulis dan Tito membaca ini adalah contohnya kalau kita perhatikan Tito menulis itu ini tidak ada kata-kata dan Tito membaca itu masih bisa kita pahami kenapa? karena memang sifatnya ini adalah sifat kalimat yang berkelausa bebas atau dia ini memang tersusun dari induk kalimat jadi tanpa ada kata-kata lain yang mengikutinya pun orang masih bisa paham dan mengerti kalimat tersebut Tito membaca tanpa ada kata-kata Tito menulis dan kayak gitu ya ini kan dan ini konjungsinya sebenarnya fungsinya hanya untuk menghubungkan saja Tito membaca tidak ada kata Tito menulis pun juga masih bisa dipahami kenapa? karena memang Tito membaca ini juga induk kalimat induk kalimat itu apa sih? induk kalimat itu adalah kalimat tunggal awalnya ya yang terdiri di subjek predikat minimal-minimalnya kayak gitu terus untuk kalimat majemuk bertingkat sendiri kita lihat contohnya Tito menulis ketika Tito membaca ini maksudnya adalah kalian lihat ya disini konjungsinya berbeda sama yang di konjungsi yang di atas konjungsi dan konjungsi dan ini berbeda seperti yang ketika karena harus kalian pahami juga bahwa kalimat majemuk setara itu ada konjungsi SNMPT-DBLA ini singkatan ya SNMPT-DBLA ini ada di materi sini ya jadi kalimat majemuk setara itu adalah DBLA sama SNMPT DBLA itu singkatannya dan bahkan lalu atau tidak pakai koma sebelumnya sementara SNMPT itu pakai koma sedangkan namun melainkan padahal tetapi nah untuk yang harus kalian ingat-ingat ada dua yang boleh itu adalah kata namun sama padahal ini boleh di awal kalimat dan komanya setelahnya dan mereka harus diawali dengan huruf kapital nah untuk sedangkan tetapi melainkan dengan-ingat pakai singkatan STM aja ini gak bisa gak boleh di awal kalimat yang boleh hanya padahal sama namun terus itu harus pakai koma ya di sebelumnya terus untuk yang dan bahkan lalu atau ini gak pakai koma bahkan sendiri jadi kalau kalian lihat itu ada nama lainnya yaitu kata lagi pula terus kata lalu itu ada kata kemudian balik lagi ke sini ke powerpoint yang ini artinya kalau memang gak pakai konjungsinya kalimat majemuk setara berarti memang fungsinya bukan untuk menghubungkan induk kalimat dengan induk kalimat tetapi fungsinya nanti ini akan berubah menjadi keterangannya kalimat sehingga kalau dilihat polanya ini adalah subjek predikat kemudian keterangan dan keterangannya punya si S sama P karena memang kan asalnya kita membaca itu polanya dari subjek dan predikat ya tapi dia menjadi keterangan karena didahului sama si konjungsi ketika gitu ya nah polanya ini sendiri akhirnya berbeda dengan yang di atas ini tadi karena beda konjungsi itu mengubah segalanya jadi untuk kalimat majemuk bertingkat itu yang harus dipahami adalah hafalkan konjungsi selain SNMPT DBLA berarti itu menandakan kalimat majemuk bertingkat nah yang terakhir ini satu poin ya jenis atau macamnya kalimat majemuk ini campuran gabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat jadi ini nanti ada contohnya nih ini ya contohnya Radeska belajar materi yang diajarkan pada dosen dan karena kaji ulang materi sejarah nah ini adalah kalimat majemuk campuran dari setara dan bertingkat kenapa bisa kayak gitu ini disebut campuran karena pakai konjungsi dan ya ini ya terus kalau dilihat ternyata juga ada predikat yang di bawah kayak gini harus dipahami dulu sebelum memahami ini lebih lanjut ada induk kalimat ada anak kalimat ada istilah-istilah lainnya disini yang harus dipahami induk kalimat itu istilahnya ada klausa atasan klausa bebas klausa utama seperti yang sudah dijelasin tadi bahwa yang namanya klausa bebas itu sebenarnya asalnya adalah kalimat tunggal seminimal-minimalnya itu punya S sama P dan itu jadi kalimat yang berpotensi semua orang itu gak akan kebingungan saat membaca karena memang terdiri dari dua jabatan kalimat atau fungsi kalimat yaitu S sama P berbeda dengan klausa terikat klausa bawahan atau anak kalimat itu hanya S-nya saja P-nya saja objeknya saja pelengkapnya saja atau keterangannya saja dan biasanya itu sifatnya menggantung nih kalau saya balik lagi di sini Tito Bapak menulis ini untuk kalimat ini ada S sama P tapi kalau ketika Tito membaca ini adalah anak kalimat karena dia kalau sendirian maksudnya dilepas dari kata Tito menulis ini tuh orang pasti akan bertanya-tanya ketika Tito membaca terus siapa dan kenapa kayak gitu kan karena dia hanya keterangan saja itu kan itu kan bukannya sudah ada S sama P emang sudah ada cuma ingat-ingat ini didahului sama konjungsi itu akan mengubah segalanya sampai ke belakang menjadi keterangan kayak gitu jadi untuk klausa terikat sendiri itu kenapa dia disebut menggantung karena ya masih belum lengkap dia hanya terdiri dari satu jabatan dan biasanya klausa terikat ini seperti klausa alternatif dari frasa jadi ada kalanya frasa sama klausa terikat itu beririsan beririsan itu kadang kok bukannya frasa berisifat non-predikatif ya gitu maksudnya non-predikatif itu yang menggantung jadi ya sama ini mereka terus untuk klausa bawahan kenapa? letaknya detail subjek predikatnya itu ada di bawah di bawah kayak ini tadi ya kayak si keterangan kalau dilihat gambarnya ini ini S sama P di bawah keterangan oke balik ke sini contohnya yang kecampuran intinya pelengkap ini kan punya bawahan di sini kalau kalimat majemuk itu kan yang bertingkat minimal harus ada klausa bawahan dan ini sudah ada di kalimat panjang ini sudah terpenuhi di bagian pelengkap dia punya anak kalimat atau klausa bawahan sementara disebut kalimat majemuk setara karena memang pakai konjungsi dan dan ini predikatnya sejajar atau setara gitu dulu ya selamat menikmati